Coming up next Ada salah satu buku dari teman-teman dari FIFA yang membuat Semua Bisa Seperti Jumat Anak Artinya semua orang bisa menjumat anak Karena ini bukan tidak terkait dengan kultur Tidak terkait dengan pendapatan Pemirsa selamat bertemu kembali bersama saya Peter Gonta di program MPEC Kita bertemu dengan seorang profesor Seorang dokter Seorang dokter gigi Juga seorang bupati Bupati Kabupaten Jimbrana Daerah Bali Satu daerah yang miskin katanya kita akan dengarkan Satu daerah yang mempunyai pendapatan per kapita yang cukup rendah Namun kelihatannya bupati kita ini Telah dipilih kembali Untuk periode kedua pada tahun 2005 Sampai dengan periode tahun 2010 Dan beliau juga adalah seorang yang mungkin Boleh dikatakan cukup revolusioner Di dalam memerintah Kabupaten Jimbrana Pada hari ini kita bertemu dengan profesor dokter Profesor dokter Dokter gigi I.G.D. Winase Bapak Bupati Terima kasih Terima kasih Mereka tidak berbicara mengenai Apa yang di atas Pak di gunung Jimbrana atau Kintamani Kintamani Tapi mereka berbicara mengenai Jimbrana Dimana Jimbrana nih kabupaten Sepertinya Jimbrana Satu kabupaten yang kecil Sudah begitu Itu kalau di Pulau Bali Itu yang paling barat Yang berdekatan dengan Pulau Jawa Jadi dibatasi hanya selat dengan Pulau Jawa Dan kita ketahui di peta mungkin sulit untuk mencari Jimbrana itu Memang karena tidak pernah dikenal dan tidak terkenal Jadi oleh karena itu Mungkin kalau kita cerita Bali Bilang Jimbrana ada di Bali Pasti pikirannya Jimbrana adalah kabupaten yang kaya Banyak dolar Banyak yen Banyak euro Jadi padahal Jimbrana adalah Merupakan kabupaten yang miskin Dengan PAD yang sangat kecil Yang dulu waktu saya memulai Pemerintahan itu hanya 2,5 miliar Dan sekarang kita sudah bisa Mencapai 2,5 miliar apa? 2,5 miliar rupiah Jadi Untuk menjalankan pemerintahan Untuk jalan pemerintahan itu Kita cukup hanya 2,5 miliar 2,5 miliar itu PAD Kita cerita PAD Bukan APBD Jadi PAD Dan malah Saya Tolong jelaskan PAD itu apa? Pendapatan asli daerah Jadi pendapatan asli daerah itu hanya 2,5 miliar Dan sekarang kita sudah bisa Mencapai mendekati 15 miliar Jadi ada kenaikan sampai 800 persen Ini dalam jangka Hampir 7 tahun ini Dan Biasanya Apa namanya Kabupaten yang ada di Bali Itu selalu Tidak bisa lepas dengan pariwisata Di Jimbrana sendiri Tidak ada semua itu Jadi pariwisata tidak ada Seperti saya katakan Tidak ada yen Tidak ada dolar Dan hanya hidup Dari lumpur dan debu saja Jadi tidak ada sumber daya alam Itulah yang ada Di Jimbrana Tapi dengan Kita mulai Masuk Jimbrana Dengan berpikir Yang Tidak berpikir sebagai orang kaya Tapi berpikir sebagai orang miskin Memang benar-benar miskin Jadi ceritanya orang miskin Kita punya Satu rupiah Bisa harus Dimanfaatkan lebih banyak Kalau ceritanya orang kaya Mungkin kita berpikir Bagaimana menghabiskan duit Jadi biasanya Banyak pemerintah Berpikir Bagaimana caranya Nghabisin duit Jadi inilah yang kita mulai Di Jimbrana ini Jadi sehingga Kita mulai Dengan Tentu Konsep kita Atau orang mengenal visi kita Kita Jimbrana Tidak berpikir Macem-macem Hanya satu pikiran kita Hanya dua pikiran kita Satu bagaimana Masyarakatnya sejahtera Yang kedua Bagaimana masyarakatnya Merasakan keadilan Itu saja Oleh karena itu Kita coba Menterjemahkan Apa kesejahteraan itu Bagaimana kita Melihat Menterjemahkan Bagaimana keadilan itu Bagaimana terjemahannya Dalam Kegiatan pemerintahan Bagaimana implementasinya Daripada kesejahteraan itu Kita coba Kalau Saya mengatakan Kesejahteraan Adalah kemampuan fisik Dan kompetensi masyarakat Untuk memenuhi Sandang pangan dan papan Itu sudah sejahtera Artinya Ada kesehatan Ada pendidikan Dan ada daya beli masyarakat Baik Mungkin sudah selesai nih Wawacara kita Alhamdulillah Karena semua sudah dikatakan Dan sesuai memang Ini yang kita ingin Tapi begini Pak Bupati Sebelum kita Masuk ke dalam Pembicaraan yang mungkin Lebih detail Profesor Doktor Doktor Gigi I. Gedewinase Doktor Gigi Kita memang Aslinya Doktor Gigi Yang dulu dikenal Nembel dan Nyambut aja Konsepnya juga Tetap seperti itu Sekarang kalau ada Persoalan Kalau Doktor Gigi Konsepnya Kalau lubang Ditutup Kalau goyang Dicabut Jadi Itu filosofinya Doktor Gigi Katanya Jadi oleh karena itu Kita juga melakukan Sesuatu Tidak jauh lepas Daripada konsep ini Jadi kalau ada Masalah kita tutup Kalau itu Sudah tidak bisa dipertahan Kita cabut Filosofi yang bisa Yang bisa dipakai Di dalam Memerintah Memerintah itu Filosofi Seandainya Doktor Gigi Yang memerintah Seperti itu Doktor Gigi Asal atau usul Atau pendidikan Dimana Saya dari Universitas Air Langga Jadi Doktor Gigi Dari Universitas Air Langga Yang Dulu kita Memang Tidak pernah Bercita-cita Sebagai Bupati Doktor Gigi Menjadi Bupati Tapi ya tentunya Itu sesuatu yang Bisa kita bicarakan Nanti Doktor Doktornya Tapi dari Air Langga Juga Jadi Kebetulan Kita dari Pasca Sarjana Program Doktornya adalah Ilmu Kedokteran Dan bidang Studi yang kita ambil Kebetulan adalah Jamurongga Mulut Profesor Profesor Kita Karena saya juga Dulu adalah sebagai Dosen Di Fakultas Kedotan Gigi Saya pernah menjadi Dekan Fakultas Kedotan Gigi Dan guru besar Pada Fakultas Kedotan Gigi Jadi pada saat itu Pegawai Pemerintah Saya adalah Pegawai Negeri Pegawai Negeri Jadi awalnya Saya adalah Pegawai Negeri Di bidang Di Departemen Kesehatan Karena dulu Saya kerja di Puskesmas Kerja di Rumah Sakit Sudah begitu Saya pindah Ke Departemen Pendidikan Nasional Menjadilah Saya dosen Akhirnya Saya Keluar Dari Dignas Tapi bukan keluar Belum pensiun Sebelum pensiun Saya masuk partai politik Karena saya masuk partai politik Harus meninggalkan Pegawai Negeri Saya keluar Dari Pegawai Negeri Semestinya kami Belum pensiun Tapi karena jadi Masuk partai politik Kita harus Konsekuan keluar Saya dulu dari PDI Perjuangan Kemudian Kalau saya ingin Menanyakan Pembuatan Asal Asal dari Jemberana Asal dari Jemberana Dibesarkan di Jemberana Dilahirkan di Jemberana Sudah begitu Sebagian besar Sekolahnya ada di Jawa S1 S2 S3 nya Siapa yang membiayai Semua Sebagian Kita dibiayai oleh Orang tua Sampai S1 Sudah begitu Dengan juga Di Jemberana Orang tua Orang tua di Jemberana Sebagai Pegawai Negeri Pegawai Negeri Golongan 2 Jadi artinya Pegawai Negeri Rendahan Kita juga sambil Berusaha Di Bagaimana Pegawai Negeri Bisa menyokolahkan Anaknya di Erlangga Ya Memang sangat terbatas Kita harus Tahu Bagaimana kita Mengeluarkan uang Yang Se Kemampuan orang tua Dan juga Kita juga sering Ada kegiatan sambilan Jadi karena dari Bali Itu Selalu Suatu saat Kita juga Kadang-kadang Harus Nganter teman-teman Yang mau ke Bali Jadi kita Bisa berprofesi ganda Bisa jadi gait Kalau Kalau sudah hari libur Ini yang Kita lakukan Dan malah Kami di Surabaya Mulai Pada Tingkat 2 Waktu itu Tidak ada semester Istilahnya tingkat 2 Kami sudah Kerja sebagai penjual tiket Penjual tiket Bis Malam Itu selama Hampir 5 tahun Jual tiket Bis malam Jadi setiap Jam 2 Kita harus Jual tiket Jadi calo Penjual tiket Jual tiket Jual tiket Diloket 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 Jadi sebagai Pegawai part timer Dari satu perusahaan Bes Profesor Tadi Mohon maaf Profesor dalam Bidang apa tadi Sekarang Rongga Apa namanya Profesornya di Kedotoran Apa Kesehatan gigi masyarakat Apa artinya itu Kesehatan gigi masyarakat Jadi Ada bidang Kesehatan gigi masyarakat Banyak Di kesehatan gigi Kan ada banyak bidangnya Ada bagian gigi palsu Ada bagian Meratakan gigi Salah satu adalah Kesehatan gigi masyarakat itu Apa namanya Bagaimana kita menurunkan Angka kesakitan gigi Gigi merupakan Salah satu unsur Ini sambilan aja Unsuran Kalau gigi kita rusak Itu kesehatan kita Pasti susah Ya Saya yakin Itu pasti susah Karena itu pintu gerbang Jadi itu pintu gerbang Itu jadi Alat vital Tanpa Saya kira Tanpa gigi Makanan tidak bisa Dicerna dengan baik Kalau sudah tidak Dicerna dengan baik Berarti Pencerna akan terganggu Kencerna akan terganggu Intek makanan juga Akan terganggu Berarti Kesehatan juga Akan terganggu Sebagai Pegawai negeri Sudah mengajar Pasti fasilitas Di Erlangga Sudah enak Akhirnya mau jadi Bupati Sudah banyak uang Saya kira Jadi pegawai negeri Saya kira biasa saja Jadi saya kira Apalagi jadi dosen Istilahnya Apa namanya Kerjanya satu dus Gajinya satu sen Dan gitu ya Jadi oleh karena itu Kita sudah Dan memang Selain dosen Memang saya juga Ada kegiatan yang sudah Terbiasa Ada intervener sedikit Jadi sering juga Kegiatan-kegiatan Di luar Pegawai negeri Kita lakukan Dengan menghasilkan uang Menjadi bupati Menjadi bupati Mau cari uang Jadi bupati Saya kira Itu Murni Kita Mengabdi Di wilayah kita sendiri Ya ini Kata-katanya menjadi klise Kata-katanya menjadi klise Kalau kita bilang mengabdi Ya Tapi Setidak-tidaknya Kita sudah tahu sekarang Ternyata Apa namanya Setelah kita lakukan semua Jadi tanpa Melihat fasilitas yang ada Kita sudah bekerja Sesuai Apa Saya kira Bupati tanpa menama Korupsi pun Sudah cukup Dalam arti Gaji berapa seorang bupati Sekarang gaji seorang bupati Kurang lebih antara 6 juta Gaji Di dalam B itu Ada fasilitas lain Rumah tangga dapat Biaya perjalanan dapat Saya kira sudah cukup Biaya operasional sudah dapat Kurang lebih Dia bisa terima sampai 25 juta Sebulan Kalau di Di total Di total Saya kira sudah cukup Bayar pajak Bayar pajak Ya Paling bayar pajak Kita setahun sekali Dan kadang-kadang Bukan setiap bulan Nggak Setahun sekali Kecuali Pajak penghasilan dipotong Setiap Kita mendapatkan sesuatu Berapa pajak Pak Bupati Baik Itu kalau pajak penghasilan Kan hanya 10% Jadi dari Penghasilan Itu Antara 10 sampai 15% Jadi bayar Bayar pajak itu 600 ribu Atau 2,5 juta Ya Tergantung pendapatan Itu kan 25 juta Itu keren Tidak 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 25 juta Jadi Kadang-kadang kan Kalau misalnya kita Ada Dapat fasilitas Dapat fasilitas Fasilitas sudah cukup Itu tidak dihitung Sebagai pendapatan Ya Sebenarnya itu sudah cukup Jadi tidak ada alasan Sebenarnya Kenapa Pak Bupati Saya mengatakan Pak Bupati Saya mau mengundang Pak Bupati Kesini Dan tentunya Pak Bupati juga Tahu bahwa saya Akan menanyakan hal-hal Yang mungkin Ya menyinggung perasaan Pak Bupati Atau Bupati yang lain Tapi Pak Bupati mengatakan Ah tidak apa-apa Saya berani bicara Apa saja Ya Sekarang Ada tendensi Atau Ada Pendapat Pada masyarakat Mengatakan bahwa Kalau dulu kita lihat Gubernur Gubernur itu Satu kedudukan yang penting Tapi kedudukan yang bisa Memperkaya diri Kemudian Sekarang Bupati-bupati Oleh karena Otonomi daerah Bisa memberikan Ijin pertambangan Bisa-bisa memberikan Ijin pertelevisian Bisa memberikan Ijin segala macam Hotel dan sebagainya Dan Bupati itu Keliatannya Kalau di Indonesia Mempunyai Tendensius Kewenangan Kewenangan dan korup Yang lebih Nah Korup Enggak Kadang-kadang Bupati tendensius Mengatakan Wah itu Bupati ini Udah kaya raya Wah ini Bupati ini Wah segala macam Bisa dia yang berikan Sehingga Memperdagangkan Kekuasaannya Bagaimana Pak Bupati Kalau tadi Cerita investasi Perizinan Dan sebagainya Di Jemrana Satu lembar surat pun Tidak boleh ditandangani oleh Pak Bupati Karena semua Sudah diserahkan Sepenuhnya kepada bagian Perizinan Jadi Bupati Tidak tanda tangan Ijin prinsip pun Ditandangkan Semua diserahkan Saya mempunyai Apa namanya Perizinan Yang kita sebut adalah One loket Atau one git Jadi Kalau tempat lain Masih one stop service Ada loketnya banyak Mau mencari izin Loket A Loket B Loket B Loket C Itu ditandangani oleh Sebagian Perangkat Daripada kabupaten Tapi di Jemrana Itu tidak ada Jadi tidak ada kontak Antara yang mencari izin Dan yang pembuat izin Kita hanya setiapkan loket Surat-surat sudah lengkap Silahkan masukkan loket itu Loket itu akan Bisa mengakses Seluruh perizinan yang ada Itu yang kita lakukan Jadi Kita sebut adalah One loket Jadi 64 54 izin Itu semua satu loket Dan tidak ada kontak Antara pembuat izin Dan pencari izin Kenapa? Kalau kontak Sudah akan terjadi Negosiasi Kalau kontak Sudah akan terjadi Bergening Macem-macem Jadi kita tidak Mengharapkan Oleh karena itu Saya mengatakan Apalagi zaman kita Sekarang Orang bilang Korupsi Saya tidak akan Menyalahkan orang korupsi Sistemnya harus dibikin Agar korupsi Tidak bisa dilakukan Sehingga Kesempatan itu Yang harus ditutup Jadi Bukan dibuka Kesempatannya Baru diuber orang korupsi Itu yang Saya bilang Semestinya Kurang Apa namanya Saya bilang Itu malah kurang efektif Jadi yang harus dilakukan Jadi korupsi Nah ini karena cerita tadi Bergening dan sebagainya Dan musim kita cerita Korup dan sebagainya Ada dua hal Ada niat Ada kesempatan Niat Urusannya iman Urusannya ulama Urusannya Apa namanya Agama Kan gitu Niat ini Tapi kesempatan Urusan penyelenggara Pemerintahan Oleh karena itu Kalau kesempatannya Sudah ditutup Mau pakai apa Bupati Pak Bupati Kalau saya menanyakan Apakah Pak Bupati setuju Kalau ada persepsi Masyarakat Bahwa Bupati itu Saya tidak mengatakan Mungkin Pak Bupati juga Daerahnya miskin Jadi mungkin Tidak bisa bikin Macem-macem Yang dikorupsi Tidak ada Tidak ada pertambangannya Tidak ada Tidak ada Pari-pari wisatanya Juga sedikit Dan sebagainya Jadi mungkin Tidak kesempatan Untuk korupsi Tapi Nah ini guyonnya Pak Bupati Setuju Dan mungkin Pak Bupati kan mengatakan Saya berani bicara Bahwa ada persepsi Di masyarakat Bahwa seorang yang menduduki Sebagai Bupati Di satu daerah Mempunyai akses Dan kebanyakan adalah Mencari keuntungan Ya Saya kira Itu persepsi Yang disampaikan oleh masyarakat Salah atau betul Saya kira benar Tetapi Hanya tadi mengatakan Tidak semua seperti itu Tapi Lebih banyak seperti itu Nah Apalagi Misalnya sekarang Zaman pilkada Pilkada Mulai awal Dia harus Meluarkan duit Sudah gitu Duitnya harus Kembali Kembalinya dari mana Kalau tidak Ngambil dari APBD Nah itu Itu persepsi Yang ada di masyarakat Dan itu bisa Ada yang benar Oleh karena itulah Kita yang harus Membuat Ya Aturan Kesempatan ini Harus tertutup Dengan baik Jadi ini Kira-kira yang Mungkin Beberapa Persepsi ini Ya seharusnya Harus bisa kita Dinyamrana Hal ini Pak Bupati Pak Bupati Sadar dengan berbicara Terbuka Sebagai terbuka ini Akan bisa Meng-create Musuh ya Oh iya itu Itu hal yang wajar Kalau kita Kalau kita Bagi saya Sepanjang kita Sudah berlaku Benar Saya kira Itu wajar Ada yang Tidak Setuju Ada yang setuju Itu hal yang Wajar-wajar aja lah Tapi kan kita pada Apa namanya Pembicaraan yang benar Seperti Seperti saya katakan tadi Kalau misalnya Apa namanya Saya tidak pernah Korupsi dan sebagainya Atau Mengatakan Semua bersih Bupati Semua bersih Itu kan Hal yang Tidak mungkin Sebenarnya gampang Kalau memang Mau mengadakan Apa namanya Penyelidikan Uji Uji terbalik Jadi sekarang Berapa dia punya duit Setelah jadi Bupati Berapa dia punya duit Kan gampang Sekali itu Tapi itu Tidak pernah dilakukan Baik Pak Bupati Kita ini bagian pertama Dari pertemuan kita Dengan Kenapa Saya rasakan begini Kita ingin sedikit Agar supaya kita ada Credensial sedikit Pak Bupati Secara orang yang begitu terbuka Saya ingin kita akan Berbicara di bagian Kedua Dari pertemuan kita Adalah Mengenai Bagaimana kita Meningkatkan Harkat penduduk Bagaimana Mengenai Kesehatan dan sekolah Kita akan Bicarakan itu Dan saya ingin Mengetahui Atau kita semua Yang ingin belajar Apa sih yang dilakukan Oleh Bupati Jemberana Gede Winasa ini Sehingga Winasa ini Sehingga menjadi Satu daerah yang Begitu dipantau oleh Banyak orang Di pusat Maupun di daerah Kita akan jedah Sebentar Pemirsa Kita masih bersama dengan Bupati Jemberana Profesor Doktor I. Gede Winase Seorang dokter Gigi Yang menjadi Bupati di daerah Jemberana Bali Daerah Bali Yang paling barat Gampangnya Sebetulnya daerah Gilimanuk Berseberangan dengan Banyuwangi Dan seperti saya Kita katakan Biasanya Silahkan Anda Menyampaikan pesan Anda Atau pertanyaan Anda Melalui 08998123456 Seperti apa yang Tertera di kaca Televisi Anda 08998123456 Dan mohon Di dalam SMS Anda Anda tulis 005 Spasi Kemudian pesan Sehingga kita Mengetahui bahwa 005 Adalah untuk Bupati Jemberana Dokter I. Gede Winase Kita akan kembali Bersama Anda Setelah beberapa pesan Berikut ini Hanya di trip Setengah harga Bisa napan murah Kemana aja Mau Tri Jaringan Selularmu Dengan segala Kerenahan hati Sugeng Sariadi Sendiket Mengajak Para pemirsa Teman-teman Sebangsa Dan setanah air Untuk selalu Bersama saya Setiap hari Jam 12 Siang Dan jam 10 malam Menyaksikan forum Dialog saya Dengan para narasumber Yang dengan ikhlas Kepala dingin Mencoba untuk Mendalami Membahas Mengerti Dan saling menerima Dan memberi Sehingga Menemukan kerucut pendapat Yang sama Tentang banyak hal Sosial Politik Ekonomi Budaya Atau apa saja Saya Sugeng Sariadi Isi ulang teribang Boleh Anu Masya masih sering Pulang ke Medan apa Eh Tau kau Aku orang Batak Kupikir sudah hilang Logat Batakku Oh begitu Cukup Cukup lah itu Monggo 3100 Isi ruang pulsa tri Dengan kelipatan 100 Mulai dari seribu Sampai berapa saja Mau Tri Jeringan seluarmu Bupati Seperti yang saya katakan Kita banyak mendengar Keberhasilan Keberhasilan Dari Bapak Dalam pemerintahan Dari Pemerintahan Yang Bapak pimpin Di Daerah Jemberana Kabupaten Jemberana Sebelum kita Memulai Wawancara kita Bapak mengatakan Pendapatan Atau Alokasi Perpenduduk Ada satu angka Tertentu Bisa Bapak Sebutkan Semestinya Kalau kita melihat APBD kita Alokasi anggaran Hanya 1.750.000 Perpenduduk Per tahun Itu yang Alokasi yang kita Dengan alokasi itu Kita sudah bisa Memberikan Sebagian besar Daripada kebutuhan Masyarakat Anggaplah sebagai contoh Jadi Di Jemberana Kita sudah wajib Belajar 12 tahun Tidak lagi Wajib belajarnya 9 tahun Jadi wajib Sebelum ke sana Anggaran daerah Atau kabupaten Bapak Berapa totalnya Totalnya Kita mempunyai Anggaran 369 miliar Dari jumlah penduduk 273 ribu Jadi sehingga Kurang lebih Tadi 1.750.000 Dari anggaran Yang Sangat minim Ini Kita mencoba Memberikan yang terbaik Kepada masyarakat Ususnya pada kebutuhan dasar Kebutuhan dasar Masyarakat Seperti misalnya Di bidang pendidikan Pendidikan Wajib belajar 12 tahun SD, SMP, SMA Negeri Itu semua tidak Dikenakan Bayaran Atau istilahnya Bebas biaya Sekolah Untuk yang swasta Kita berikan beasiswa Yang swasta Untuk SMA Kita berikan beasiswa 50 ribu Per bulan Per orang Untuk SMK Itu sekolah Menengah kejuruan Itu kita berikan 75 ribu Per orang Per bulan Sedangkan untuk S1 Untuk sarjana Dimana saja Dia boleh sekolah Di Jakarta Maupun di seluruh Indonesia Dia boleh sekolah Asal anak Jemberana Kita berikan Subsidi Atau Beasiswa 750 Per orang Per bulan Itu mulai Tahun 2006 Kita berikan Sedangkan untuk Bebas biaya Pendidikan Mulai tahun 2001 Dari mana Semua dana itu Dari APBD Jadi Hanya kita Mulai Mengatur APBD ini Benar-benar Menjadi Efisien dan efektif Tidak ada bocor Untuk pendidikan Jadi keluar berapa Kira-kira Anggaran Anggaran Untuk pendidikan Sebenarnya Kita sudah mendekati Antara 37,5% Dengan biaya Itu Dibandingkan Dengan APBD Dengan Gaji Pegawai juga Termasuk gaji Pegawai Sedangkan untuk Programnya saja Itu hanya 17% Program apa? Kan ada Biaya pendidikan itu Ada gaji dan upah Ada yang Membiayai program Kalau yang membiayai program Hanya 17% Dan gaji dan upah Kurang lebih 37% Mengapa bisa Pak Bupati melakukan itu Untuk daerah Jemberanang? Saya kira ini sudah menjadi Kewajiban buat kita Saya dari awal Selalu mengatakan Bahwa pemerintahan ini Dibuat Atau ada Agar bermanfaat Buat masyarakatnya Ada salah satu teori Kalau sudah tidak Bermanfaat Terhadap Masyarakatnya Untuk apa Pemerintahan ini ada? Kan lebih banyak Bubar saja Pemerintahan ini Jadi inilah Yang mendasari kita Jadi bagaimana Pemerintahan ini Harus bermanfaat Buat masyarakatnya Jadi salah satu tadi Kebutuhan dasar Harus terpenuhi Tadi saya bilang Kebutuhan dasar itu Adalah Kesehatan Salah satu Kesehatan Di Jemberana Sudah kita semua Asuransikan Semua masyarakat Jemberana Kita asuransikan Kesehatannya Preminya Yang membayar Pemerintah daerah Artinya Juga Masyarakat Kalau ke dokter Tidak perlu Dia membawa uang Karena cukup Membawa kartu Asuransi saja Itu sudah Mereka bisa Kartu penduduk? Bukan Kartu asuransi Tapi dia harus Merupakan penduduk Untuk mendapatkan Kartu asuransi Karena kalau Kalau kita pakai kartu Penduduk Nanti yang kecil Tidak BerKTP Jadi itu Untuk seluruh Satu kepala Satu kartu Asuransi Ini yang Sudah kita lakukan Dan Kita juga Sudah Mencoba juga Kalau KTP Di Jemberana Tidak perlu bayar KTP Tidak perlu Bayar Sudah begitu Apa namanya Akte kelahiran Karena identitas Identitas Tentang kewajiban Kewajiban Penduduk Berarti Kewajiban Buat pemerintah Memberikan fasilitas itu Jadi KTP Apa namanya Kalau saya penduduk Jemberana Saya datang ke lurah Saya mau difoto Kan mesti ada fotonya Keluarkan KTP Saya tidak usah Keluarkan uang Sama sekali Tidak keluar uang Sudah begitu Itu Berasuransi lagi KTP itu Berasuransi Kalau dia meninggal Dia dapat uang Satu juta Kalau KTP Jemberana Jadi selain berasuransi Kalau lurahnya Minta uang Cabut gigi Oh bukan Bukan cabut gigi Sudah besok Lapor ke kita Sudah selesai urusannya Jadi inilah Kepala sekolah saja Kalau sampai Berani mungut Jangankan uang Sekolah Uang OSIS saja Dia tidak berani mungut Kalau berani dia mungut Resikonya tinggi Memang pegawai kita Memang ciut sekali Ramping sekali Sehingga Inilah membuat kita Juga lebih efektif Dan lebih efektif Banyak sekali Apa namanya Daerah yang mempunyai Jumlah pegawai yang cukup Banyak Kita hanya mempunyai 4.650 Pegawai Jadi Dengan demikian Pegawai pun Bisa kita upayakan Menjadi sejahtera Sepanjang Mereka Bekerja Lebih efektif Satu banding lima Kalau penduduknya 200 ribu Pegawainya 4 ribu Satu banding 50 Jadi satu pegawai negeri Meladeni Atau melayani 50 Itu masih terlalu banyak Yang efektif sebenarnya 1.75 Kalau bisa 1.75 Itu sangat efektif Tapi nanti Tidak membuat Tidak apa itu Membuat Menciptakan Lapangan kerja ya Lapangan pekerja Bukan Bukan tugasnya Harus diseram oleh Pegawai negeri Pegawai negeri Bukan cara untuk Menyeram Itu akan menjadi Beban Beban pemerintah Saya dari tahun 2000 Sampai tahun 2005 Tidak pernah Mengangkat pegawai negeri Karena memang Akan menjadi Beban pemerintah Sehingga Sehingga Kita bisa Saving dana Saving dana Untuk memberikan Pelayanan kepada masyarakat Kenapa Tidak kita dorong saja Masyarakat untuk bisa Apa namanya Berkarya Atau berbuat Berusaha Dengan dana Yang kita Saving dari itu Kalau ada yang Mengatakan Bupati ini sok tahu Katanya Masa rumah dinas Aja yang gak punya Mohon maaf Kalau saya ini Kan guyon Tapi ada yang Mengatakan itu Ah sok bersih Bukan rumah dinas Jadi rumah dinas Memang saya Karena Tau juga tidurnya Satu Satu beda aja kan Masa mau 10 bed Juga tidurnya Cukup satu beda aja Rumah Pribadi Cukup Ini tidak Kesannya Tidak Tidak seperti Ampenar Tidak Kesannya seperti Adipati Jadi Dibuat apa itu Rumah dinas kita pakai hotel Hah Pakai hotel Maksudnya Hotel itu Menjadi Rumah dinas Rumah dinas itu Dikonversi jadi hotel Jadi hotel Jadi bintang tiga sekarang Jadi hotel Bintang tiga menjadi 50 Tempat tidur Jadi Itu Ada suite room Ada Apa namanya Maaf Ada presiden suite Jadi itu sekarang Dipergunakan Untuk tamu-tamu Yang datang ke Jemberana Kita tidak punya city hotel Jadi Kalau hotel yang baik Kan ada di Denpasar Di Jemberana Mana ada hotel yang baik Kita siapkan untuk city hotel Jadi ini yang Dan Kalau mungkin Biasanya Bupati baru dilantik Kendaraannya masih baru Pakai landcriser baru Bapak bisa lihat di Jemberana Punya landcriser? Punya landcriser 78 Jadi harpa 78 kita punya Jadi Sampai masih sekarang Masih tetap original Dan masih bisa saya pakai Dan selalu menjadi Apa namanya Jepretan setiap tamu yang datang Karena Aneh melihat Kalau bupatinya pakai Hartog 78 Masih original Jadi tidak Tidak dengan model-model Apa sih sebetulnya Pak Bupati Gedewinah sini Apa sebetulnya Yang diinginkan Apa sebetulnya Yang diimpikan sih Yang diimpikan bagaimana Kita berbuat untuk Ya mungkin jadi klisek Kalau saya mengatakan Untuk berbuat untuk kepentingan masyarakat Kita buktikan bahwa Kita harus berbuat Karena tadi sudah Awal pemerintah ini Harus bermanfaat buat masyarakat Jadi harus Kalau memang bisa kita Apa namanya Dengan kendaraan itu Masih bisa jalan Kenapa sih Harus-harus kendaraan baru Apa bertambah Kepercayaan masyarakat Kalau misalnya Sudah kendaraannya Pakai landcriser Pakai Apa namanya Kruger Atau pakai pulpu Nah itu Tidak Tidak ada Sebenarnya sama saja Buat kita Kepercayaan masyarakat Tergantung pada kita Kita berbuat Berbuat baik Tidak sama masyarakat Itu yang harus dibangun oleh pemerintah Saya mau kembali ke PAD tadi Pendapatan asli daerah Tadi saya tidak tahu Apa-apa Bupati itu Guyon Hanya tanah dan debu Maksudnya apa? Ya Karena tidak ada penghasilan Apa-apa Kita paling punya Hasilnya dari parkir Hasilnya dari Pasar Itu saja hasil kita Tidak ada hasil apa-apa Jadi Makanya saya bilang Di masa depan Harus ada penghasilan Makanya kita membangun sekarang Apa yang dibangun? Ya seperti contoh Kita bangun hotel Bukan kita yang mengurus hotelnya Saya kontrakan pada Pihak ketiga Sehingga mereka Kita mendapat Sudah hasil Sekarang saja kontraknya Sudah sampai 350 juta Jadi Itu sudah penghasilan Daripada Saya tidurin saja 350 juta Paling saya Yang senangkan Masyarakat saya Tidak akan senangkan Pelayanan tidak akan meningkat Belum lagi sekarang Termasuk IT kan kita Paling terdepan Open source Open source kita Kita sudah open source Pake linux Jadi tidak pake window kita Nah dan Saya sudah bisa Kenapa tidak pake window? Ya kita mau open source Mahal Ya Open source Independent Ada 5i kan gitu ya 5i Jadi 5i ini Jadi harus Apa namanya Mempunyai integritas Sudah begitu Harus independent Sudah begitu Harus mempunyai Inovasi Sudah begitu Identity Indonesia Nah itu Jadi Ini yang kita Buka Dan Mungkin satu-satunya Saya bisa telekonfren Dengan kepala desa Saya bisa telekonfren Dengan seluruh camat saya Ada berapa camat? Ada 5 camat Desa ada 51 Lurah Desa dan lurah Jadi kita bisa telekonfren Mereka bisa Kontak dengan saya Dengan Pakai 3G Yang tidak bayar Kita pake jaringan Namanya Jimbar warna netting Jadi dengan Jimbar warna net Kita sudah bisa Piece to piece Dengan kepala desa Piece to piece Dengan pak camat Tidak perlu dia datang Itu efisiensi kan Daripada setiap Saat kita dipanggil Harus Ngidupkan bensin Ngidupkan mobil Harus meluarkan duit Kan dia cukup bisa Sekali-sekali Baru silaturahmi Mungkin 6 bulan sekali Bisa silaturahmi Dengan bupati Jadi kalau sekarang kan Kita harus Semua efektif Dan efisien Dan semua Kita tidak pake vendor Itu kita pake Jaringan sendiri Dengan frekuensi Sudah punya TV juga Di daerah Kita sudah punya TV Siapa yang menjalankan Pemerintah daerah Pemerintah daerah Memang kita ada Beberapa teman-teman Dari pihak ketiga Kita bisa Untuk konsultan Tetapi Ini kita jalankan sendiri TV Jemberana Jimbar warna TV Selain Jimbar warna TV Kita punya Jimbar warna FM Dan juga Apa namanya Media juga kita punya Jadi Apa namanya Harian juga punya Majalah kita punya Satu pertanyaan mungkin Yang klasik Pak Bupati Kalau pendapatan Per kapita Tadi kita katakan Seorang mahasiswa Asal Jimbrana Kalau Dia sekolah Di universitas Di mana ada Dapat 750 ribu Per bulan Per bulan 9 juta per tahun Saya mau pindah Jimbrana Silahkan Dan itu tidak Bisa Saya bisa boleh pindah Jimbrana Satu Harus mempunyai Tempat tinggal tetap Yang kedua Harus punya pekerjaan tetap Itu syarat Pokok itu 6 bulan Dapat penuh KDP Jadi selama 6 bulan Dan mendapatkan fasilitas itu Semua fasilitas itu Nah sudah begitu Seperti yang saya katakan tadi Kalau misalnya Tidak ada perjanjian Setelah dia dapat beasiswa Harus kembali ke Jimbrana Ini yang bedanya Ada ke daerah Kasihkan beasiswa Tapi dia harus kembali ke daerahnya Di Jimbrana tidak ada Kita lepas Mereka harus di luar Berkiprahlah di luar Orang Jimbrana Harus membawa nama Jimbrana Buat kita Mereka berbuat baik Berkiprah Untuk Nusantara Untuk Republik ini Sudah cukup Tidak perlu dia kembali ke Jimbrana Sudah punya Kesebelasan sepak bola Sudah Punya kesebelasan sepak bola Dan secara kebetulan Kemarin waktu Porda Kita nomor 2 Seluruh Bali Jadi Pak Bupati Memang sangat menarik Kalau kita mendengar Semua cerita-cerita ini Tapi kalau saya lihat juga Orang yang maju Orang yang berani Mengambil tindakan-tindakan Yang drastis Revolusional Banyak musuh Ya Pasti Mungkin Satu-satunya Di Jimbrana Awal-awal kita memerintah juga Kita menerapkan Ada namanya Honor Estimate Untuk proyek Di Jimbrana Kita pegang Honor Estimate Mungkin beda dengan yang lain Jadi Honor Estimate itu Sekarang Kalau proyek kan ada Biasanya pagu Pagu proyek Yang dilelang Dilelang Kadang-kadang Main dengan Gapensi Dengan kontraktor Sehingga Sehingga lelangannya Penawarannya itu Mendekati Harga real Kan belum tahu Sebenarnya berapa Harga real Oleh karena itu Saya buat satu Honor Estimate Jadi Honor Estimate itu Untuk menetapkan Harga yang benar Itu berapa Sebenarnya Tidak peduli Tidak peduli Urusannya Dia mau masukkan Harga penawaran Pokoknya Saya mau segini Harus segini Kalau di atas ini Kita Semua misalnya Nah war di atas ini Kita lelang ulang Dan itu dikeluarkan Saat pelelangan Karena kalau sebelum pelelangan Akan terjadi bisik-bisi Harga dikeluarkan Sebelum pelelangan Saya dengar juga Saya dengar Ini isu atau tidak Bupati Jemberana Membuat Komisi KPK Kecil-kecilan Buat periksa-periksa Komisi Orang korupsi Betul dapat itu Bukan komisi kecil-kecilan Kita Istilah kita Ada monep Yang kita kembangkan Monitoring Dan evaluasi Yang selalu bergerak Setiap saat Kita Semua pegawai Dengan absensi Sidik jari Tidak ada Mereka keluar Karena sebetulan Kantor Bupati kita Satu lokasi Jadi Semua pegawai Masuk disitu Dan keluar Ada empat kali absen Jadi Pagi jam 7.30 Jam 12 Jam 1 Dan jam 4 Jadi Mereka sudah Harus masuk kandang Jadi Memang ada satpol PP Jaga di masing-masing pintu Jadi Mereka tidak bisa keluar Kalau keluar harus pakai izin Tapi ada kompensasi Yang dia berikan Kalau memang dia rajin Tepat waktu Terus Kita selalu memberikan bonus Kepada Pegawai yang Terajin setiap bulan Ada 10 Pegawai yang kita berikan bonus 500 ribu Bagi mereka yang Rajin Jadi yang tepat waktu Dan semuanya itu Kita kasih 500 ribu Setiap dia rajin Besok bulan berikutnya Orangnya lain tentunya Orang lain Nah ini kita Dan semua pegawai Dapat insintif di Jemberana Kok saya jadi semangat lagi Jadi orang Indonesia Semestinya jadi orang Indonesia Sudah harus menjadi kebanggaan Saya tidak Tidak mau Dan tidak yakin Orang Indonesia tidak bisa diatur Saya sudah membuktikan Coba kita jalan-jalan ke Singapura Semua orang Indonesia Teratur Di situ Coba orang Singapura Datang ke Batam Malah tidak karu-karuan kan Jadi berarti Tidak benar Orang Indonesia itu tidak teratur Tidak benar Orang Indonesia itu Asal aturannya Asal aturannya Dijalankan dengan baik Sebelum kita jerah Satu pertanyaan Pak Bupati Dekat dengan pers? Saya dekat sekali dengan pers Karena memang Saya Apa namanya Ya tanpa pers Mungkin sulit kita juga Mempromosikan Jemberana Tidak akan orang tahu Jemberana Bagaimana wartawati Yang balipos itu Ditahan oleh Satpol PP Satpol PP atau oleh Pak Bupati Bukan Satpol PP Tapi bagaimana itu ceritanya Itu kan hanya Miskomunikasi saja Gimana itu Miskomunikasi saja Memang kebetulan Dia tidak bawa KTP Tidak bawa KIPEM Namanya Satpol PP Kan dia tidak Tanya dulu Wartawan apa tidak Kan gitu ya Paling langsung saja Diambil Sama dengan kita Periksa SIM Dijalankan sama saja Dia tidak tanya Dia wartawan apa tidak Paling tidak bawa SIM Ya diperiksa Itu wajar-wajar Saya Miskomunikasi saja Tapi karena Beliau wartawan Akhirnya terekspos Ditahan? Tahan Satu setengah jam? Nah diperiksa Kurang lebih mungkin Satu setengah jam Ya namanya Meriksa Masih tanya Apa namanya Kemudian waktu Pimpinan Bali Pos Datang itu Untuk minta Supaya dia dibebaskan Masih ditahan juga Kita-kita Bukan urusan Bupati kebenaran Urusannya sudah Di tingkat Apa namanya Kepala unit Kenapa? Kebetulan dia tulisnya Agak negatif Mengenai Jimbrana? Nah semestinya tidak Tidak ada kaitannya itu Yang penting Semestinya Kenapa dia ditahan? Tidak ditahan Diperiksa Kenapa dia diperiksa? Ya kan mesti diperiksa Kalau tidak bawa Mesti diperiksa dong Bawa KTP kan dia? Bawa KTP Tapi kan kapiti bukan Jimbrana Karena orang tidak bawa KTP Jimbrana Yang lebih dari dua minggu Harus Kalau saya dari Banyuwangi naik mobil Kebetulan ada pemeriksaan Saya mau ke Denpasar Itu tidak Tidak bawa KTP Kalau tidak bawa KTP harus balik Tidak Kalau saya tidak bawa KTP Jimbrana Atau KIP Boleh Saya boleh jalan terus Boleh jalan terus Jadi tidak ditahan? Tidak ditahan Ditahan kalau saya tinggal disitu dua minggu Setelah dua minggu Dia tinggal dua minggu Setelah dua minggu Kalau wisatawan tiga minggu Biasanya Kalau wisatawan mungkin ada perlakuan usus Dia wisatawan lokal? Wisatawan lokal pun Karena kalau bekerja beda Oh dia bekerja? Dia bekerja Sebagai wartawan Sebagai wartawan Di daerah Jimbrana Dan itu tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan Jadi mungkin tidak ada Jadi ada kedekatan dengan pers ya? Ya sangat dekat dengan kita Kita jedah sebentar Ya Masih bersama dengan Bupati Jimbrana Profesor Dr. Gede Winase Sangat menarik Pemirsa apabila Anda ingin Menyampaikan pesan Atau pertanyaan Kepada Profesor Dr. Winase Silahkan 08-998 Nomor 1-2-345 Silahkan Anda Sampaikan SMS Anda Mohon Diketik di depannya 0-05 Sehingga kita mengetahui bahwa Itu adalah Satu pesan untuk Bupati Jimbrana Profesor Dr. Dr. Gede Winase Anda masih bersama saya Peter Gonta Di program MPEG Kita akan kembali Bersama Anda Setelah beberapa Pesan berikut ini Majalah Health News Sebagai majalah gaya hidup Yang direkomendasikan oleh UNDCP Sebuah fenomena baru Sebagai media agensi drugs Pertama yang muncul dari Indonesia Health News Mirsa masih bersama dengan program MPEG Masih bersama saya Peter Gonta Dan kita masih bersama dengan Profesor Dr. I. Gede Winase I. Gede Winase Apa artinya I. Gede Winase Sebenarnya kalau kita Lihat arti yang sebenarnya Mungkin kita tidak tahu Itu orang tua yang punya Tapi orang mengartikan Katanya Winase itu Harapan kemenangan Winase Pak Bupati Saya juga membaca Bahwa di daerah Gilimanuk Sebagai salah satu Entry ke Bali Dimana dari Banyuwangi Eh Ngomong-ngomong Ibu juga Bupati juga Iya Istri saya kebenaran Di Banyuwangi Jadi hanya berbatas 15 menit Kenapa bisa di Banyuwangi? Ya Karena kita Ikut Pemilihan di Banyuwangi Orang Jawa atau orang Bali? Orang Jawa Istri orang Jawa? Istri orang Jawa Dulu adalah Penduduk Banyuwangi? Nggak Adalah anggota dewan Di tempat saya Jadi anggota dewan Di Jemberana Kan tidak ada Membatasi Kalau saya pun Mau jadi gubernur Di Lampung Masih bisa Kan tidak ada persaratan Untuk itu Hanya warga negara Indonesia Siapa aja Meskipun bukan penduduk daerah Boleh Bisa jadi Bupati Jadi ada Setelah ketentik Sama-sama menjaga Daerah masuk Mengapa saya menanyakan Pak Bupati Saya membaca Bahwa Kabupaten Jemberana Itu memasang Kamera Di banyak kamera Di situ Untuk memantau Keluar masuknya orang Karena itu merupakan Entry port Bisa sedikit Kita ada beberapa CCTV Di situ Yang bisa kita Mempantau Dari kamar saya Jadi ada 12 sekarang 12 CCTV Yang bisa Kita pantau Di situ Dan itu Real time Jadi ini untuk Mempantau Kalau Dan di samping itu Ada pemeriksaan Di tempat kita Setiap mereka yang Dari penduduk luar Jemberana Mereka harus menunjukkan KTP Setelah menunjukkan Kalau KTPnya Tidak berlaku Mereka Kita kembalikan Ke wilayahnya Kalau dia tidak berlaku KTP juga Kembalikan wilayahnya Biar Yang masuk Bali ini Bisa teridentifikasi Dengan baik Biar nanti kejadian Kejadian seperti ada bom Dan sebagainya Tidak mungkin Soalnya bomnya masuk Airport Pasti masuknya Liwat giliman Sebanyakan liwat giliman Hampir sebagian besar Liwat lombok Liwat limon Ya lebih kecil Kemungkinannya Karena polumenya Lebih kecil Kita setiap hari Ada 2000 kendaraan Dari Jawa Jadi 2000 kendaraan Dari Jawa Cukup Padat Setiap hari Baik Tapi Kabupaten Atau Bupati Jemrana Mengatakan Mengenai Ungas Yaitu Flu burung Tidak Boleh masuknya Ungas Ke Jemrana Jemrana Sementara Ungas di Jemrana Juga tidak boleh keluar Tidak boleh keluar Ya Dihilangkan aja Karena ada 500 ribu ayam Ekor ayam Atau tidak Salah di Jemrana Bisa Pak Bupati Memutuskan sesuatu Seperti itu Ya Karena Ini kan untuk Kepentingan orang banyak Jadi Ini kepentingannya Jiwa Kepentingannya Masyarakat Jadi oleh karena itu Kita harus berani Ngambil sikap Seperti itu Kalau kita Karena tidak mungkin Saya mau Memeriksa satu persatu Ayam Dari Jawa Karena Yang biasanya Adalah ayam buras Atau ayam yang Bukan dari Pertanakan Jadi ayam Ayam kampung Yang biasanya masuk dari Jawa Oleh karena itu Tidak mungkin Saya bisa Memeriksa satu persatu Berapa tenaga Saya harus Lakukan Dan ayam Jemrana Juga Tidak Kita berikan keluar Untuk Mengisolir Untuk kepentingan Bali Jadi kalau ayam Jemrana Yang terinfeksi Ini juga Menyebar ke tempat lain Kan saya akan Membunuh Saudara-saudara saya Siapa yang dilakukan Saya isolasi disitu Adakan penyemprotan disitu Adakan Apa namanya Vaksinasi disitu Jadi kalau memang Sudah ada Data Positif Peluh burung Kita Dalam Radius satu kilo Kita Bunuh semua Dalam radius satu kilo Dari dimana Terinfeksi positif Peluh burung Jadi oleh karena itu Untuk kepentingan Yang lebih luas Dan Saya harapkan Kalau dia mau Kalau dia pengusaha Tolong potong dulu Di Jemrana Karkasnya boleh dikirim Karena peluh burung Kalau sudah kena Deterjen aja dia Sudah Mati itu Virusnya itu Jadi oleh karena itu Kalau sudah Dipotong Di Jemrana Silahkan karkasnya Boleh dijual Ke Denpasar Oh jadi kalau Ini bukan ngomong Jemrana Kalau ayam Kalau sudah mati Dimakan gak apa-apa ya Oh mati-mati Apa dulu kan gitu Enggak Kalau sudah dipotong Sudah dipotong Dan sudah dibersihkan Peluh burung itu Tidak Dia tidak tahan Dengan Dengan apa Panas Dia tidak tahan Dengan tadi Deterjen aja dia mati Kalau virus itu Jadi Dengan demikian Diharapkan Dipotong Di Jemrana Karena karkasnya Karkasnya saja Dijual Pak Bupati yang tadi Mungkin sedikit Mengenai Kenapa Aceh Ya Kenapa Hanya Aceh Kenapa gak Yang lain Semestinya kita Sudah ada Salah satu buku Dari teman-teman Dari Tifa Yang membuat Semua bisa Seperti Jemrana Artinya Semua orang bisa Seperti Jemrana Karena ini bukan Tidak terkait dengan Kultur Tidak terkait dengan Pendapatan Ini bagaimana Cara memanage Kabupaten Ini yang Yang perlu ditonjolkan Bukan karena Penghasilan Tapi bagaimana Cara memanage Daripada satu Pemerintahan ini Oleh karena demikian Maka istilah tadi Saya mengatakan Kalau mau Pasti bisa Buku saya juga Slogan Slogan kita Dan buku saya Keluar terbitan terbaru Juga Kalau mau Pasti bisa Pak Bupati dapat Muri ya Ya Apa itu Kita dapat Muri ada Tujuh muri Jadi ada Tujuh muri Dan satu Adalah Apa namanya Keliru monologi Keliru monologi Jadi artinya Yang tidak mungkin Menjadi mungkin Itu keliru monologi Dan muri itu Ada Dari Pemilu Terus dari Kita sudah bisa Mengolah air laut Menjadi air Mineral Sudah begitu Dengan Apa namanya Pembebasan biaya sekolah Pembebasan Apa namanya Biaya kesehatan Juga kita Pernah membuat Satu Action Satu kali So itu Ada satu Kesenian kita Namanya jegong Satu kali So itu 60 set Kita buat Jadi itu Yang biaya Itu sampai Panjangnya sampai Tiga kilo Nah ini Kita hanya sekedar Untuk Apa namanya Menambah Muri saja Pak Bupati Pendapatan per kapita Pendapatan per kapita Kita 7.450 7.450 7.450 Itu Kalau dulu Kita kakak miskin Kita Hampir 20% Sekarang kakak miskin Kita masih 8% Pak Bupati Pernah mengatakan Kenapa saya Kok di Kabupaten yang Begitu miskin Bisa Menurunkan Angka Kemiskinan Kemudian Saya tanya Kepada Pak Bupati Waktu sebelum kita Bawam acara Oleh sebab itu Saya sangat Terkesan dengan Ingin mengundang Pak Bupati Mengatakan Kenapa secara nasional Tidak bisa Apa yang salah Sebenarnya Sebenarnya Kalau saya mengatakan Salah kita semua Salah kita urus Jadi Kenapa Malah saya Sering Sepintas Berikan saya 2 juta APBN kita kan Hampir Lebih dari 2 juta Sekarang ada 480 triliun 480 Dengan 240 juta Kan sudah lebih dari 2 juta Kenapa tidak bisa Kenapa orang Miskinnya Tawa banyak Berarti kita salah Urus Dan Apa gak Kerewat berani Ngomong Saya kira Saya wajar Saya sudah Buktikan Saya sudah Buktikan 1 juta 750 Aja bisa Kenapa 2 juta Tidak bisa Kan Menambah semangat Kita Sekarang Bupati Mau jadi gubernur Ya Moga-moga dapat Kepercayaan dari masyarakat Bukan untuk Kepentingan Kekuasaan yang Lebih luas Tapi saya Saya ingin Mensejatrakan Orang Bali Seperti Yang ada di Jemberana Bisa Saya yakin bisa Potensinya jauh Lebih besar Harus main politik Ya Harus Mekanisme harus dilalui Sesuai dengan Aturan yang ada Masa depan Masa depan Jemberana Saya juga mendengar Kerajinan tangan Di Jemberana ada Ada Tapi kecil sekali Karena memang Jadi kalau ke depan Sebetulnya Sebagai bagian terakhir Ini Pak Bupati Kira-kira pendapatan Atau pendapatan Asli daerah Kalau sekarang Pak Bupati Mengatakan Masih hanya Debu dan tanah Apa pendapatan Asli daerah Di masa depan Diharapkan dari Agroindustri Bisa Itu memang Menjadi cita-cita kita Apa Banyak sekali Kita punya coklat Kita punya padi Kalau padi Yang mempunyai nilai tambah Kalau perlu Semua padi Jemberana Harus organik Sehingga nilainya Menjadi lebih besar Dan sekarang Coklat kita jual Baru petik Kita jual Kenapa gak kita petik Olah, kemas, jual Jadi sehingga Mempunyai Ada edit value Untuk Itu harus Sudah kita buktikan Nah banyak hal Yang bisa kita lakukan Seperti itu Banyak orang yang matakan Kalau ditanya Mau jadi gubernur Orang bilang Malu-malu dia Ah ya nanti Ini kalau mau jadi gubernur Ya harus Bisa Pasti Mau Menjadi pimpinan kan harus Yakin Kalau jadi pimpinan Ragu-ragu Mana mungkin bisa Masih mau mensejahterakan Masyarakat Saya bukan Soal kewenangan Tapi soal bisa Mensejahterakan rakyat Yang seperti Jemberana Kita lakukan Harapan ke depan Harapan ke depan Dan kalau memang Itu baru satu wilayah Bali Mungkin kita bisa kembangkan Ke wilayah lain Pak Bupati Pak Bupati Terima kasih banyak Atas kedatangannya Selamat kerja Dan sukses selalu Semoga mendapatkan Lebih banyak muri lagi Ya terima kasih Pemirsa Demikianlah pertemuan kita Dengan Bapak Bupati kita Bupati Jemberana Bapak I. Gede Winase Dan seperti Anda lihat Satu semangat yang Membara Satu semangat Untuk memajukan masyarakat Siapa tahu Daerah-daerah lain Di Indonesia dapat